selamat menikmati kenapa? ada guru pengalaman sewaktu aktif di kemahasiswahan dipanggil padekan karena aktivitas yang katanya menimbulkan polomi hentikan aktivitas, saya bilang tidak, kemudian dipanggil lagi oleh populator saat itu hentikan aktivitas saya bilang tidak karena sudah masuk sponsor ke berbagai instansi saya harus mempertanggungjawabkan nama lompat sampai dipanggil rektor dan kemudian ternyata apa yang dikhawatirkan tidak terjadi sehingga saat itu ada timbul kepercayaan dari pak rektor saat itu jadi ngegebok gitu dipanggil wakil rektor selalu dibarahi lagi gak ya? ternyata diminta sharing terima kasih teman-teman siap aja teman-teman aja ya umur kita beda tipis teman-teman jadi ini suatu kebanggaan bagi saya dipanggil lagi oleh guru-guru saya untuk bisa sharing disini jadi bapak ibu guru yang saya hormati hati-hati ya guru gak akan pernah hilang itu adalah guru saya tapi pimpinan ada itu mantan pimpinan saya ada periodenya direksi ada periodenya mantan direksi tapi memiliki guru gak ada mantan guru sampai sekarang masih saya anggap guru pak terima kasih sudah di partil ke sini untuk sharing dan di bioteknologi ini teman-teman tahu bisnisnya apa kalau tadi kandilahnya jelas pertanian kalau biofarma itu bisnis makhluk halus mengolah virus dan bakteri dengan bioteknologi menjadi produk farmasi karena yang kita tadi sharing ini dalam surah pak rektor untuk sharing leadership saya nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama pertanyaannya what is leadership who is a leader dan what is today's big challenge saya mau ngobrol pertanyaan terakhir teman-teman saya harap bisa jawab yuk fokus dulu tadi Prof Budi sudah menyampaikan penyelmangan pagi 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 Harus perkenalan Yang saya mau dicin memperkenalkan Waktu lulus SMA Saya sendiri cari Curusan Mana ya Yang kira-kira Tidak cari kerjaan Tapi menciptakan lapangan kerja Apa ya Oh buka bekel Oh buka warung Buka bekel apa ya Oh ada tuh Oh buka warung Buka warung apa ya Oh ternyata farmasi Jadi saya masuk ke Jurusan farmasi saat itu Masih kondisi nol Tidak tahu apa-apa Saya yakin teman-teman disini Sudah jauh lebih baik dari saya Masuk ke pertanian Masuk ke perkenakan Masuk ke dokteran Masuk ke farmasi Masuk kemana saja Sudah dengan satu tekad Mau jadi lapang Setuju ya Nah Tadi sudah disampaikan Saya pernah aktif di kemahasiswaan Kalau masalah nilai Prof Budi Nilainya rasanya enggak Enggak kecil-kecil amat Tapi bandelnya iya Bagelnya iya Sampai dipanggil rektor dan lokil rektor Kalau Prof Budi Bandelnya iya Pintanya iya Ya Prof ya Sehingga bisa menjadi Prof sekarang Saya juga ingin menjadi Prof Tapi sampai sekarang belum bisa Ya lumayan lah Jadi provokator sebentar ya Saya ingin memprovok disini Teman-teman Oke ini nanti pertanyaan Nah ini Biotech industry Ini di negara berkembang Tetap di negara berkembang Kita lihat Indonesia baru satu Bio Farma Kita harapkan nanti teman-teman di Kaube Sampai Deksa Sudah mulai Ke bioteknologi Tapi coba lihat Di China Ada 20 lebih India Hampir 15 Yang lainnya tersebar Ada 3 di Amerika Selatan Di Eropa Timur ada 7 Rusia ada 2 Pertanyaannya Mbak Ini kompetitor Apa partner? Kompetitor Kompetitor Saya kan setuju Cung Siapa yang gak setuju? Kan Kompetitor Kompetitor Apa partner? Kompetitor Kompetitor Benar Dua-duanya benar Tapi kita lihat Ada kalanya Kita tempatkan Sebagai kompetitor Ada saatnya Kita tempatkan Sebagai partner Nah Bio Farma sendiri Sebagai satu-satunya Biopek Di Indonesia Yang lain Kalbe Sandbe Kimia Farma Indofarma Pak Ros Itu Pharmaceutical BUMN Masih 100% Beli pemerintah Dan mengimplementasikan Integrative Management System Good Manufacturing Practice Laboratory Practice Clinical Practice Distribution Practice ISO 9001 Untuk Quality 14.001 Untuk Lingkungan OSTAS 19.001 Untuk K3 Health And Safety Dan Alhamdulillah Vaksin Produksi Indonesia Ini Sudah Diakui oleh Badan Kesehatan Dunia 14 produknya Saya ingin sharing Terkait dengan Digital Biotechnology Atau sekarang 4.0 Betul Seperti hal yang Kang Wahyu Dari cerita Belum semua Diimplementasikan Tetapi sudah ada Yang kita Terapkan Semi-automatic Di bidang manufacturing Di bidang riset Ini sudah Menggunakan Bioinformatics Artinya Sudah kita Baca dulu Sequence DNA nya Baru kita Lakukan Kayo Dan ini Namanya Komputasi Teman-teman Diharapkan Sudah Lebih canggih Nanti dalam Implementasi Komputasi Dan Adanya Integrasi Data Jadi dari Produksi Sudah langsung Kelaporan Keuangan Internet of Things Teman-teman juga Sudah familiar Kalau nanti kita Perlu Cek suhu Di lapangan Untuk penyimpanan Produk Karena vaksin Dan Adisera Untuk Biological Harus disimpan Di suhu dingin 2-8 Penyimpanannya Harus Ter-record Nah record nya Gak perlu lagi Kita datang Ke lokasi Ke Kalimantan Ke Papua Tapi cukup Di Smartphone Kita bisa Cek Kondisi Penyimpanan Suhu Di Papua Di Kalimantan Dan lain-lain Biosecurity Untuk IT Sudah harus Teman-teman Siapkan Kedepannya Banyak risiko Dengan Share data Hati-hati Data perusahaan Bisa di-hack Bisa nanti Masuk Orang Dan mengambil Datanya Hati-hati Biosecurity Oh sorry IT security Harus sudah Teman-teman Belajari Dan kemudian Ini Yang sedang Dikembangkan Di Jofana Belum semuanya Kita menunggu Kontribusi Teman-teman Ya Lalu apa Yang bisa kita Ambil Valuenya Valuenya Adalah Dengan Digital ini Harus bisa Benefit Yang berlipat Dan Menurunkan Kos Siapa mau tanya Abnormal Jualan apa Mbak? Watak Jualan ini Abnormal Jualan apa Mbak? Abnormal Jualan Pressure Kesenangan Mie sih Indomie Telor Bisa kita Masak sendiri Tapi yang dijual Adalah Kesenangan Artinya apa? Benefit Berlebih Untuk customer Itu yang dijual Di negara digital Abnormal Buat Remaja Atau Buat Bapak-bapak Mas Kayaknya Bapak-bapak Juga masuk Apalagi ada tulisan Free Wife Workspot Ini menjual Kesenangan Nah artinya Teman-teman Di era digital Perhatikan Customer Bisa mendapat Benefit Berlebih Dengan Cost Yatuh GoPay Segala Macam Menurunkan Waktu Menurunkan Cost Macet Di jalan Itu yang Itu yang harus Kita Perhatikan Nah sekarang Ada Industri Farrak Kedepan Yang harus Kita Ceremati Bagaimana Global Ini Nanti Diterapkan Kok Gak Gak Suara Oke kita Ulang Dulu Sayang Nonton Gak ada Suaranya Nah ini Teman-teman Disini Dari Tim Bio Farma Saya dibantu Dua orang Mbak Evi Dan Mas Dhani Jadi Dua-duanya Kau Substansi Juga Bagaimana Nelingkan Untuk Berbagai Aspek Audionya Berluar Oke Rekan-rekan Di bidang Farma Sekarang Ini Di Indonesia Ada 178 Industri Farmasi Ada Empat BUMN 24 Multinasional Company Nah 178 Tadi Teman-teman Bilang Itu Kompetitor Ya Untuk Didak Tentu Ya Bisa Sebagai Kompetitor Tetapi Masa Kedepan Kekisah Global Sudah Belik Ini Jadi Pandas Kedepan Tadi Bisa Kekisah Tadi Bisa Kekisah Bisa Kekisah 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 selamat menikmati 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 Ke negara-negara berkembang Disini ada vaksin kombinasi warna hijau Ada vaksin bakteri Tetanus, gifteri, pertussis Warna kuning Dan kemudian ada vaksin virus Warna umum jika kelihatannya Juga bisa melihat Dari sisi Business intelligence Kalau kita targetkan misalkan tahun ini 3,7 triliun, tahun lalu Di set 3,2 triliun Begitu kita cek Di tribulan 3 Oh ternyata Sedikit lagi, persentasinya Atau masih jauh, sehingga kita bisa Mengatur strategi Untuk mencapai target Nah untuk Dipenang masyarakat, medsos Rekan-rekan sudah Sudah familiar dengan medsos ya Kalau untuk travel loka Travel loka dulu Traveling kemudian Kalau tukang jualan vaksin Vaksination dulu Vacation kemudian Ada yang punya Pacar yang rese enggak mas? Pacar yang rese enggak? Ada yang rasa hati mas? Pacar rese Jangan bikin galau hati Zaman kini Hindari sakit hati Kenapa hindari sakit hati? Vaksinasi dapat di visi Jadi di neksos Kita sudah harus mulai masuk Nah neksos juga kita gunakan untuk IR Kasus vaksin ini kan Sudah Banyak Di masyarakat Tentang keraguan Halal haramnya ya Kita coba Si arkam ini Dengan Mesjid-mesjid Bahwa vaksin Yang diproduksi oleh Indonesia Sudah digunakan Di banyak negara Islam Nah ini yang ingin saya Highlight Dengan rekan Kalau mengatur strategi Biasanya orang Jalan keluar dulu The way out Karena lupa The way in Cari jalan ke dalam Bukan cari jalan keluar dulu Cari jalan ke dalam Artinya Kita internal analysis Apa sih kekuatan kita? Oke Kalau kita punya unikness Kita punya suatu kekuatan Bisa Kita jadikan tadi Competitor Karena kita punya kekuatan Unikness Punya inovasi Baik itu di product Packaging atau proses Kalau kemudian kita punya kekuatan di Lainnya Competitive Tetapi kalau kita tidak punya kekuatan Kolaboratif Ya Jadikan Competitor itu Partner Ini saya share Global partnership Indonesia menjadi Buat rumah penyelenggaraan Semua rantaian For international The first meeting of the heads Of national medicines Regulatory authorities From the organization Of Islamic cooperation Member states Acara diawali dengan Side event Yang diadakan di Jakarta Pada November lalu Dengan tema Opportunities and challenges Of entering Product market In OIC countries Pada kesempatan ini Acara dibuat secara langsung Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Mula F. Mulu Ini saya kira bagus sekali Untuk kita bisa berkumpul bersama-sama Di lakuk Yang mengatakan Kita butuh vaksin Yang memang Keputu Dan berkumpul Dan berkumpul Ini Kita sangat perlukan Pertama ini Ditujukan untuk Delegasi negara yang bergabung Dalam OIC Organisasi kerjasama Islam Indonesia Indonesia Sudah dilakui oleh Pulau Kesehatan Republik Indonesia Bukan hanya Dukung Kesehatan Republik Indonesia Untuk vaksin Untuk vaksin Untuk vaksin Untuk vaksin Untuk vaksin Dan ini Yang memperlukan Dukung Kesehatan Republik Indonesia Kepada negara-negara Anggota COVID lainnya Dan mereka bisa membuat Pertama ini Rupanya setelah Harmonisasi halal Di negara-negara Oki Acara pun Dihadiri oleh Sekretarian Oki Abdul Mersekili Juga beberapa Perwakilan Dari Kuali Nampok Ini adalah Keputu Ini adalah Keputu Keputu Untuk Keputu Keputu Bik Yang Keputu Yang Keputu Yang Keputu 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 Yang Keputu Yang Keputu Dari 57 negara Anggola Oki Hanya ada Dua negara Yang Sudah Diakui oleh Badan Kesehatan Dunia Untuk Produksi Vaksin Yaitu Senegal Dan Indonesia Vaksin Indonesia Diproduksi oleh Bidofar Yang Digunakan Untuk Program Indonisasi Dasar Nasional Yang Tidak Bidik Telah Diristribusikan Ke Lebih Dari 140 Negara Melalui acara ini Bidofarma Untuk Berbagi pengalaman Dan wawasan Serta Siap Bekerjasama Dengan Negara Negara Islam Yang Ingin Memproduksi Vaksin Secara Mandiri Jadi Message Sudah Saatnya Kita Menempatkan Competitor Untuk Menjadi Partner Disini Yang Ingin Kita Perkuat Adalah International Placement Dan Sinergi Industri Regulasi Dan Diplomasi Dengan Teman-teman Kandu Kita Harus Mulai Saling Jualan Karena Negara-negara Perkembang Ini Bukan Lagi Competitor Tapi Sudah Jadi Partner Oke Ini Ada Beberapa Global Trust Dari Partner Tadi Bisa Kata Artinya Moga-moga Doa Tapi Disini Kelihatan Bahwa Saudi Sendiri Sudah Akan Meningkatkan Import Dari Sesama Negara Islam Menghentikan Import Dari Negara Barat Dan Ini Dari Negara-negara Afrika Jadi Dengan Sharing Experience Bukan Berarti Kita Membuat Pintar Competitor Tapi Memberikan Kepercayaan Kepada Calon Partner Nah Ini Kemudian Challenge Berikutnya Rekan-rekan Karena Rekan-rekan Kedepan Menjadi Penerus Bagaimana Sih Komitmen Perusahaan Ini Harus Kita Tekankan Kepada Teman-teman Karyawan Dua Kata Kunci Deployment Dan Engagement Ini Hanya Salah Satu Contoh Di Perusahaan Ada Komitmen Time to Market Produk Baru Artinya Kita Harus Inovasi Cari Kata-kata Yang Mudah Dimengerti Kita Ambil Spark On Time Project Cari Kata-kata Yang Mudah Dipahami Fokus Sharp Pengendalian Diayat Harus Efisien Juga Sharp Peningkatan Omset Harus Kolaborasi Tadi Dengan Sesama Negara Berkembang Dengan Kemloop Dan Lain-lain Sinergy Di Korporasi Kita Simpelkan Menjadi Smart Sharp Sinergy Ini Bagaimana Kita Mendeploy Dan Meng-engage Rekan-rekan Karyawan Dimana Karyawan Itu Bukan Bawahan Karyawan Itu Anggota Team World Kita Lihat World As A Team Kalau Kita Ingin Menang Di Pertandingan Kedepan Kita Harus Berlaku Seperti Formula Satu Kita Lihat Dat Reset V 사 jet Part Tapi kita bisa menghentung berapa detik? Dan ganti empat juan Teman-teman, disini direksi hanya sebagai supir Direksi hanya sebagai supir Dia tidak akan bisa menang pertandingan mobil ini Kalau tidak ada support Kita perhatikan Disini ada security, satu up Yang menjaga perusahaan kita Disini ada driver, ada supir Yang menjemput tamu-tamu kita Disini ada klinik servis Yang membersihkan kantor kita Sehingga timbul kepercayaan partner luar Bahwa perusahaan kita sudah berubah Jadi rekan-rekan Karyawan bukan bawahan Karyawan adalah team work Dan ini disini dasarnya Fondasinya adalah team leadership Kalau leadership ini tidak ada Tidak mungkin perusahaan kita Bisa memperkuat sistem Memperkuat value Ada national challenges dan global press Indonesia bisa dipercaya Kalau balik lagi Nasionalnya bisa Kerjasama Disini Industrinya juga bisa meningkatkan sistem Leadershipnya Rekan-rekan ada disini Leadership Dan sekarang kita lihat Developing our talent Fungsi pimpinan Juga harus bisa Memperlihatkan Knows the way Shows the way Goes the way Kalau cuma Knows the way Shows the way Namanya apa? Calok Atau ini Di terminal terminal Lebak bulus Masuk Tapi dia tidak ikut masuk Itu calok Seorang pimpinan Seorang leader Harus goes the way Dan ini Industri Farmasi di Indonesia Yang akan dipimpin oleh Rekan-rekan nantinya Industri farmasi di Indonesia Berkembang sangat pesat Saat ini Terdapat 4 Bunga main farmasi 178 perusahaan Swasta dalam negeri Dan 24 perusahaan Penalaman modal asing Jumlah ini Akan terus bertambah Masa depan farmasi Sangat menjanjikan BUMM farmasi di Indonesia Harus menambil terang Agar tidak ketinggal Oleh industri farmasi Di dunia Saat ini Bahan baku produk farmasi Masih belum berganti Active pharmaceutical Immordience Masih kita import Serta menghadapi Tantangan Dan percepatan efek Dan penimbangan produk BUMM farmasi BUMM farmasi Memiliki harapan Untuk menguasai Proses farmasi Dari huruf sampai ke belia Bagaimana proses operasional Di BUMM farmasi Terdapat 4 aktivitas utama Research and development Manufacturing Distribution Dan services Keren masa depan Operasional farmasi Mengarah pada Nanotechnology Digital diagnostics Bioinformatics Dan obat-obat lain baru Sejumlah kerjasama Telah dan akan Dilakukan oleh BUMM farmasi Riset dan development BUMM farmasi Mengarah pada Percepatan Menghasilkan produk baru Untuk memberikan manfaat Kepada masyarakat Manfaaturing BUMM farmasi Digambarkan Sebagai berikut BUMM farmasi Melakukan sinergi Dan kolaborasi Distribusi produk farmasi Untuk mencangkau Seluruh Kapisan masyarakat Industri farmasi Harus bersiap Menyambut 2030 Saya bersingkat saja ya Karena waktunya Nah Di banyak industri Sekarang ini sudah Masuk ke jaman Millennials Sudah 50% Kenapa harus Millennials Karena teman-teman Nanti ini yang menjadi Future leader Tetapi disini harus Pride untuk Nationality kita Untuk bangsa kita Dan disini Peran Millennials Sebagai Employee Juga bisa Sebagai peran Marketer Makanya dibentuk Di bioparma Biodigi Troops Ini untuk bisa Memberikan edukasi Kepada teman-teman Semua Kepada tetangga Kepada komunitas Tentang pentingnya Immunisasi Ini juga Tidak heran Kalau ada pejabat Kalau sama teman-teman muda Senang Untuk bisa Selfie Termasuk Bu Menteri Gubernur Jabat Ini Menteri Keuangan Tetapi juga Jangan lupa Saudara-saudara kita Masih banyak yang perlu Dibantu Dan Millennials Kita juga Sudah jalan Ke Beberday Negara Maaf Bencana Ada kepala Lombok Hanya untuk bisa Saling membantu Nah ini Disini How to lead How to deploy And how to engage Ada satu video lagi Tapi Saya skip Ini jawaban dari Sesi ini Yang tadi kita simpan pertanyaan Jadi kalau saya tanya What is leadership? Jawabannya tentang Deployment And engagement Bagaimana kita Men-sosialisasikan Target kita Fisi kita Ke teman-teman PIN karyawan Bagaimana kita Mengajak PIN kita Untuk Sama-sama Bekerja Dan leader Harus Selain show Knows the way Sows the way And goes the way Dan today is being challenged Memimpin Atau Dipimpin Kita sama-sama ya Jawabannya Kita sama-sama Dan ini komitmen kita hari ini Teman-teman Kita harus komit Bangsa kita Mau tetap Mau jadi konsumen Atau Jadi produser Dan ini Di semua aspek Termasuk Cari pasangan Ada masnya nih Mas Cari calon istri Yang pintar cari uang Jangan Iya Mas saya bilang Pintar cari uang Mas Cari uang istri Nanti Mau cari Pintar cari uang gak Iya Kalau menurut saya Pusing Dapat istri Yang pintar cari uang Silpan deposito Ketahuan Silpan dibawah bantal Ketahuan Silpan dapat Ketahuan Cari yang produktif Mas Cari yang produktif Cari yang produktif Bukan yang konsumtif Jangan yang pintar cari uang Susah Dan kita Habis bicara tentang Kemanjirian Atau Ketergantungan Kedaulatan Atau Ketidakberdayaan Komitmen Teman-teman Hari ini Adalah Masa depan Demikian mohon maaf Jika memakan waktu lama Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih